Selamat malam saudara saudari dalam Kristus Yesus, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Seorang laki-laki yang sangat kesusahan karena dosa-dosanya bermimpi melihat Yesus dicambuk secara brutal oleh seorang tentara. Ketika cambuk keji itu menyentuh punggung Kristus, laki-laki itu bergidik melihat tali cambuk yang tampak mengerikan itu. Yang meninggalkan luka menganga di tubuhnya yang tampak bengkak dan berdarah. Sang prajurit yang memegang cambuk itu mengangkat tangannya untuk mencambuk Tuhan kembali. Pria itu melangkah maju untuk menghentikannya. Saat itulah prajurit itu berbalik. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat wajah prajurit yang tak lain adalah dirinya. Dia terbangun dengan keringat dingin. Dia menyadari betapa dosanya telah membuat juru selamat menderita hukuman yang memilukan. Ketika merenungkan penderitaan Kristus, Ia teringat kata-kata dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kesalahan kita. Pahala yang menyelamatkan kita diberikan padanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan Yesus Kristus menderita dan mati untuk menebus dunia yang penuh dosa dan terhilang ini. Dia ditikam karena pemberontakan kita. Tuhan Yesaya 53 ayat 6 Di satu sisi, Jumat Agung merupakan momen tergelap dalam sejarah umat manusia. Namun, karena pengorbanan Yesus bagi kita, salib benar-benar menjadi kemenangan terbesar sepanjang sejarah. Bila aku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini. Hanya air mata tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur Ku bersyukur Atas kebaikanmu Yesus Ku bersyukur Ku bersyukur Atas kasih setiamu Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 54-57 Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis Maut telah ditelan dalam kemenangan Hai maut, dimanakah kemenanganmu? Hai maut, dimanakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat Tetapi syukur kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Ya Bapak Surgawi yang maha kuasa Kami bersyukur atas kemenangan yang engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami Melalui kebangkitan Kristus dari kematian Engkau telah mengalahkan dosa, maut, dan kegelapan yang menghadang kami Kami percaya bahwa dalam Kristus kami memiliki hidup yang kekal dan kemuliaan yang tak terbatas Di malam ini ketika kami bersiap untuk beristirahat Kami memohon agar engkau meneguhkan iman dan pengharapan kami dalam Kristus Biarkanlah kebenaran akan kemenangan Kristus menjadi landasan teguh bagi kami dalam setiap situasi Berikanlah kami ketenangan dan keteguhan hati saat kami tidur Dan jadikanlah tidur kami sebagai waktu penyegaran dan pemulihan Kami juga memohon perlindunganmu bagi kami dan keluarga kami di malam ini Lindungilah kami dari segala bahaya dan ancaman yang mungkin menghadang Dan berikanlah kami rasa aman dalam hadiratmu yang penuh kasih Biarlah kasih dan kehadiranmu yang tak pernah berubah Menjaga kami selama kami tidur Dan bangunkanlah kami dengan semangat yang baru Untuk mengabdi kepadamu dengan setia dan penuh sukacita Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bila ku melihat apa yang kau buat Di dalam hidupku ini Hanya air mata Tanda sukacita Mengalir di hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Atas kebaikanmu Yesus Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Atas kasih setiamu Ku bersyukur Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur